Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa kembali dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini ada kabar terbaru Dimana koalisi pemerintah ini akan berkumpul Di Estana Merdeka Rencananya Jokowi mengundang ketahum partai pendukung pemerintah Di Estana Merdeka jam 19 Berarti jam 7 malam nanti Ada pertemuan Dan pertemuan itu terkait dengan lebaran Tetapi ada informasi juga yang mengatakan Ini membahas terkait pemilu 2024 yang akan datang Nah kalau kita melihat konstelasi yang sekarang teman Bahwa Presiden Jokowi ini mendukung Ganjar Pranowo Karena Ganjar ini dari PDIP Sedangkan koalisi pemerintah ini Kebanyakan akan mengikuti arahan dari Presiden Jokowi Kalau sekarang kan sudah jelas bahwa Presiden Jokowi mendukung Ganjar Tentu saja partai PAN Sulkifli Hasan ini biasanya akan mengikuti arahan dari Presiden Jokowi Itu artinya PAN kemungkinan besar akan mendukung Ganjar Pranowo Sementara kalau kita lihat teman-teman pendiri PAN Pak Min Rais ini malah mendukung Anies Baswedan Ini menarik teman-teman terkait pertemuan yang akan digelar nanti Apakah akan mengerucut kepada satu nama yaitu Ganjar Pranowo Artinya KIP dan KIR akan mendukung Ganjar Pranowo Lalu bagaimana dengan Prabowo Supianto Dimana Prabowo ini saat ini menjadi menteri di kabinetnya Presiden Jokowi Apakah akan mengikuti arahan dari Presiden Jokowi terkait pemilu ini Ataukah Pak Prabowo tetap pada pendiriannya Yaitu maju menjadi calon Presiden 2024 Karena Pak Prabowo itu elektabilitasnya juga cukup tinggi teman-teman Bahkan di berbagai lembaga survei pernah Pak Prabowo ini meruduki peringkat pertama Sebagai calon Presiden potensial di 2024 yang akan datang Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita lihat video sekilas atau sebentar Mengenai pernyataan Pak Prabowo Supianto Yang waktu itu menyatakan bahwa dirinya mau berkoalisi atau bergabung dengan pemerintahan Jokowi Coba kita lihat video yang satu ini Kok saya menangkep dulu 2019 banyak dari Antum ini Banyak ada di 02 kira-kira ya kan Banyak dari kalian yang kecewa sama saya ya kan Prabowo pengkhianatlah Prabowo ini Prabowo itu ya kan Saudara-saudara Waktu hari-hari yang kritis Saya harus memutuskan Saya melawan Atau saya Saya datang ke jalan daerah Menteng itu Yang satu malam tanggal 22 itu 21-20 Banyak yang kena gas air mata Ada anak Ada anak 18 tahun Lihat saya Pak Prabowo Pak Prabowo Kami siap mati untuk Pak Prabowo Saya turun Saya langsung Eh kau Saya tidak mau kau mati untuk saya Kau hidup Untuk orang tuamu Dan untuk bangsa Indonesia Kita tidak boleh pecah Saudara-saudara Siapa yang jadi presiden Siapa yang jadi gubernur Siapa yang jadi bupati Tidak jadi masalah Yang penting Bekerja untuk rakyat Indonesia Dan waktu itu Gerindra diminta masuk Pemerintah Pertama saya tidak Tidak usah Kita di luar saja Karena saya tahu Saya mengerti Emak-emak Masti marah Kalau saya masuk pemerintah Aku faham Aku ngerti itu Kadang-kadang kita lebih takut Sama emak-emak Daripada takut Sama bapak-bapak Iya kan Kemudian Oke Saya kasih nama-nama Untuk di kabinet Tidak Pak Prabowo Harus masuk kabinet Akhirnya Disitu saya masuk Dan sudah-sudah lihat Saya lihat Kita selama saya keliling Dimana-mana Menteri-menteri dari semua negara Indonesia sekarang jadi contoh Lihat demokrasi di Indonesia Kita bisa damai Kita bisa bersatu Nah itu sahabat Enjoy Channel Terkait pernyataan Yang disampaikan Pak Prabowo Subianto Yang dulu Sebenarnya Pak Prabowo Tahu bahwa Mak-mak pendukung Dari Pak Prabowo Ini kecewa Karena Pak Prabowo Gabung Di pemerintahan Jokowi Karena kalau kita melihat Pada waktu sebelum Pilpres Teman Bidato dari Pak Prabowo Subianto Luar biasa Yaitu mengkritik Kebijakan pemerintahan Pada waktu itu Yang dipegang oleh Presiden Jokowi Tetapi ketika Pak Prabowo Kalah Di Pilpres 2019 Ini malah bergabung Dengan Pemerintah Jokowi Ini yang disesalkan Oleh para pendukung Dari Pak Prabowo Subianto Jadi jangan salahkan Kalau misalkan nanti Di 2024 Para pendukung Pak Prabowo Yang kemarin itu Malah Ini berpindah Mendukung dari Pak Anies Baswedan Yang juga akan maju Di 2024 Nah teman-teman Terkait pertemuan Nanti malam Coba kita baca beritanya Kita ambil berita Dari CNN Indonesia Jokowi akan kumpulkan Ketum Parpol Di Istana malam ini Presiden Jokowi Dodo Akan mengumpulkan Sejumlah ketumum Partai Politik Parpol Di Istana Merdeka Selasa 2 Mei 2023 Malam ini Kabar tersebut Dibenarkan oleh Wakil Ketua Pan FIFA Yuga Mauladi Ia menyebut Pertemuan itu Akan digelar Dalam rangka Silaturahmi Lebaran Pertemuan Silaturahmi Lebaran Ketumum Partai Politik Hari ini Di Istana Merdeka Bersama Presiden Jokowi Ketumum Pan Sulgi Filiasan Insya Allah Akan menghadiri Acara tersebut Kata FIFA Melalui Keterangan tertulis Berdasarkan informasi Yang dihimpun Pertemuan akan digelar Pukul 19.00 WIB Pertemuan akan Dihadiri Jokowi dan Partai Pendukung Pemerintah FIFA belum Mau membeberkan Detail hal Yang akan Dibahas Nanti malam Ia hanya Berkata Pertemuan ini Dalam rangka Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas Dan Berintegritas Tentang Tentang hal Tentang hal Yang berkaitan Dengan Pemilu Presiden Kita menunggu Hasil Silaturahmi Lebaran Nanti Ujarnya Sebelumnya Jokowi Dikabarkan akan Menggelar Acara Ngopi Bareng Ketua Umum Partai Ketua Umum Partai Sulgi Filiasan Menyebut Pertemuan itu Adalah lanjutan Dari pertemuan Lima partai Di DPP Pan Beberapa Pekan Yang lalu Saat itu Jokowi Mengadakan rapat Bersama Ketua Umum Pan Sulgi Filiasan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Ketua Umum Partai Golkar Elanggar Tarto Ketua Umum P3 Muhammad Mark Diono Dan Ketua Umum PKB Muhaymin Eskandar Nah itu Sahabat Enjoy Channel Terkait Rencana Pertemuan Nanti Malam Yang mengundang Ketua Umum Partai Politik Menurut saya Sah-sah saja Presiden Jokowi Ini Memanggil Ketua Umum Partai Sebenarnya Tidak tepat ya Kalau Presiden itu Memanggil Ketua Umum Partai Tetapi Tepatnya Presiden Jokowi Ini memanggil Bawannya Anak Buahnya Seperti Sulki Filiasan Yang menjadi Menteri Di Kabinet Presiden Jokowi Kemudian Prabowo Juga Menteri Di Kabinet Jokowi Kemudian Elanggar Tarto Ini juga Menteri Di Kabinet Presiden Jokowi Jadi Kalau Presiden Memanggil Menterinya Ini Sah-sah saja Tetapi Menurut saya Tidak lasim ya Kalau Presiden itu Mengundang Ketua Umum Partai Politik Karena Ini Berbeda Teman Partai Partai Politik Ini kan Bukan Bawaan Dari Presiden Beda teman Ketua Umum Partai Politik Bukan Bawaan Presiden Karena Ketua Umum Partai Politik Dipilih Oleh Anggota Dari Organisasi Partai Politik Tersebut Bukan Diangkat Oleh Presiden Jadi Secara Hierarkis Tidak ada Kaitannya Antara Ketua Umum Partai Politik Dengan Presiden Tetapi Presiden Jokowi Ada Keterkaitan Dengan Menteri Menteri Yang Sekarang Ini Menjabat Ketua Umum Partai Politik Seperti Sulki Filiasan Elang Kartarto Prabowo Subianto Ini Anak Buah Dari Presiden Jokowi Nah Kalau Misalkan Nanti Presiden Jokowi Mengatakan Dukung Ganjar Pranowo Nah Sikap Dari Menteri Tersebut Bagaimana Bisa Mungkin Mengikuti Arahan Dari Presiden Jokowi Jadi Inilah Yang Kita Maksud Bahwa Presiden Jokowi Sebenarnya Tidak Punya Kewenangan Memanggil Ketua Umum Partai Karena Secara Hierarkis Secara Struktural Tidak Ada Kaitan Presiden Jokowi Memanggil Ketua Umum Partai Yang Bisa Memanggil Harusnya KPU Karena Partai Politik Itu Ada Kaitannya Dengan KPU Tetapi Sudahlah Teman Ini Adalah Kewenangan Dari Presiden Jokowi Untuk Memanggil Anak Buahnya Tapi Disini Yang Bukan Anak Buahnya Adalah Muhammad Mardiono Dan Ketua Umum PKP Muhammad Iskandar Karena Muhammad Ini Menjadi Anggota DPR Di DPR RI Muhammad Mardiono Ini Juga Bukan Menteri Di Kabinet Presiden Jokowi Tetapi Ada Satu Hal Yang Menjadi Catatan Kita Adalah Partai Nasdem Partai Nasdem Ini Pertemuan Selaturahmi Dengan Presiden Jokowi Atau Tidak Tapi Kemungkinan Kok Tidak Diundang Partai Nasdem Karena Partai Nasdem Ini Mendukung Anies Baswedan Jadi Tetap Saja Ada Kaitan Politik Terkait Pertemuan Kali Ini Itu Sahabat Injil Channel Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapatan Sekalian Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax